Taman Ratu Maulidia Garden and Resto, wisata Instagramable di Baki Sukoharjo. Warga Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo, dan sekitarnya, kini memiliki tempat tongkrongan baru yang Instagramable. Berkonsep industrial alam, Taman Ratu Maulidia Garden and Resto Purbayan, resmi dibuka. Soft Launching Taman yang dikelola oleh pendiri tikus Piti Hanata Baris, Tuntas Subagio itu dihadiri oleh seribuan orang. Dia menjelaskan Taman Ratu Maulidia Garden and Resto cocok untuk segala usia dan kalangan. Ada banyak pilihan spot untuk menikmati Taman Ratu Maulidia. Bagi yang suka suasana alam bisa memilih spot di deretan gazebo yang ada di pinggir sawah. Sedangkan bagi komunitas atau kelompok masyarakat yang akan mengadakan rapat, perjamuan, dan semacamnya, bisa menggunakan bangunan utama di tengah. Bangunan berkonsep industrial ini, terlihat ikonik berada di sekitar Taman Hijau. Bangunan ini terdapat rooftop, yang menjadi favorit kalangan anak muda. Suasana makan atau sekedar nongkrong di bagian ini, begitu syahdu pada malam hari. Apalagi bila langit sedang cerah berhias bintang-bintang, sebuah momen favorit anak muda. Tuntas menjelaskan, menu makan di Taman Ratu Maulidia tidak kalah menarik. Diolah oleh chef kenamaan, aneka sajian mulai dari ala western, chines, hingga nusantara, siap memanjakan lidah para pengunjung. Ia berharap taman ini bisa menjadi ikon baru wisata dan tempat nongkrong warga Sukoharjo. Apalagi sebelum beroperasi sudah banyak warga yang datang untuk menikmati suasana yang segar. Malam ini shop launching untuk restoran ya, jadi tempat usaha kuliner di Sukoharjo namanya Taman Ratu Maulidia Restoran Garden. Rensepnya industrial alam, jadi konsep bangunannya industrial tapi berpadu dengan alam. yang ditawarkan suasana, kemudian instagramable, dan makanan. Ini segala usia, jadi insya Allah kan berubah dengan pesawahan di desa, di tempat yang mungkin bisa menjadi sebuah wacana baru untuk usaha kuliner di Sukoharjo. Terima kasih telah menonton!